1 Petrus 2 ayat yang kelima, saya akan membacakannya bagi bapak ibu saudara dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Build My Home itu bukan membangun rumah saya, tapi rumahnya Tuhan dan Tuhan ingin membangun rumahnya di dalam kita kenapa kita perlu membangun rumah Tuhan? karena kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat dan Tuhan itu kepingin membangun rumahnya di dalam kita supaya apa? supaya bangsa-bangsa bisa datang ke rumah Tuhan berduyun-duyun dikatakan ke rumah Tuhan namun kalau tuwayannya itu ada dan rumah kita itu tidak ada, rumah Tuhan tidak ada di dalam kita maka tuwayan itu tidak ada tempatnya untuk mereka bisa bertumbuh untuk mereka bisa dipulihkan mereka mungkin bisa terhilang lagi saudara jadi itulah sebabnya tahun ini kita mau lebih serius lagi lebih fokus lagi membangun rumah Tuhan, amin bagaimana kita membangun rumah Tuhan? kuncinya adalah dimulai dari saya coba kita katakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya 1, 2, 3, dimulai dari saya membangun rumah Tuhan dimulai dari saya kenapa? karena tanggung jawab membangun rumah Tuhan itu bukan tanggung jawab hanya Pak Pendeta saja atau mungkin para PKS atau pelayan yang aktif di gereja tapi itu tanggung jawab kita semua tidak ada orang yang paling penting di gereja ini atau merasa saya tidak penting kenapa? karena semua punya tanggung jawab yang sama yaitu membangun rumah Tuhan saya adalah bagian dari rumah Tuhan yang harus dibangun disini ada 3 gambaran tentang rumah Tuhan yang mendasari kenapa kok saya harus terlibat kenapa mulai dari diri saya gambaran yang pertama mengapa harus dimulai dari diri saya karena rumah Tuhan itu adalah tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara dan saya adalah tubuh Kristus katakan amin amin yang perlu dibangun agar bisa bertumbuh dan berfungsi sesuai dengan karunianya misalnya saya sebagai tangan ya di tubuh Kristus ini ya saya fungsinya harus sebagai tangan juga jangan sampai saya menjadi tangan yang tidak berfungsi atau yang sakit karena akan mempengaruhi seluruh tubuh Kristus yang lain dan semuanya menjadi tidak sehat kemudian gambaran yang kedua kenapa harus dimulai dari saya kenapa dari saya karena kita adalah anggota keluarga Allah Bapak yang perlu dibangun setiap kita harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen yang dewasa dari anak-anak dari Kristen muda Kristen Bapak dewasa setiap kita harus bertumbuh dan setiap anggota keluarga Allah itu harus dibangun bayangkan orang Kristen misalnya seorang muda umur 20 tahun tapi masih ngedot ya kan lucu ya aneh ya orang Kristen 20 tahun sudah ikut Tuhan tapi masih jatuh bangun dalam dosa tapi masih ngedot ya masih harus didorong-dorong ibadah didorong-dorong komsel kalah terus dalam pencobaan dan bahkan kalau ada tantangan hancur hidupnya gak ada pertumbuhan rohani tidak dewasa maka itu kita perlu dibangun dimulai dari saya kemudian gambaran yang ketiga kita adalah baik roh kudus Bapak Ibu Saudara dan saya adalah baik roh kudus tadi kita membaca 1 Petrus 2 ayat 5 saya adalah batu hidup yang perlu dibangun di atas fondasi firman Tuhan dengan batu penjuru yaitu Yesus Kristus agar bertumbuh dewasa serupa dengan Kristus nah ini penting sekali Bapak Ibu Saudara kenapa perlu dimulai dari saya karena saya adalah bagian dari rumah Tuhan mari kita katakan bersama sekali lagi ya saya adalah bagian dari rumah Tuhan 1, 2, 3 saya adalah bagian dari rumah Tuhan rumah Tuhan dibangun mulai dari saya rumah Tuhan itu bukan gedungnya bukan program-programnya bukan acara-acaranya juga bukan sekedar kumpul-kumpul beribadah bersama kita memang harus beribadah bersama tapi itu bukan maksud dari rumah Tuhan tiga gambaran tadi ini tidak akan bisa dipraktekan tanpa adanya hubungan saling minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan ya mengenai komunitas saling kalau setiga ayat 12-17 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain kalau di terjemahan bahasa Inggris itu one another saling kalau di bahasa Indonesia kesannya kayak seorang akan yang lain cuma satu orang yang bekerja cuma satu orang yang mengajar yang menegur tapi kalau sebenarnya arti yang sebenarnya adalah one another saling dan saling menyanyikan masmur dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu jadi praktek tubuh Kristus itu adalah saling pertanyaannya kalau di dalam gereja ini kira-kira ada seratus orang bisa gak saling mengajar satu sama lain mungkin bisa tapi sulit terlalu besar lingkupnya tubuh Kristus itu paling efektif dipraktekan dalam lingkup yang sekecil mungkin dan Tuhan Yesus sudah kasih polanya bersama 12 orang muridnya dan ini yang paling ideal ini unit dasar dari rumah Tuhan kita sudah ada ya Bapak Ibu pola seperti ini namanya apa? kompak ya kompak itu dua-dua ya kalau yang 12 orang komsel ya komunitas sel rumah Tuhan itu bukan acara besar seperti ini tapi lebih ke komunitas kecil komunitas sel istilah komunitas sel ini bagus banget ya dan komunitas itu berasal dari dua kata kum dan munus kum itu artinya saling atau bersama sedangkan munus artinya memberi jadi komunitas itu artinya sebuah kumpulan orang dimana setiap anggotanya saling memberi dan itulah rumah Tuhan komunitas itu orangnya manusianya yang perlu dibangun kita akan melihat kondisi rumah Tuhan saat ini Bapak Ibu di komunitas-komunitas kita itu juga ada tiga gambaran yang pertama adalah dimensi tubuh komselnya belum berfungsi sebagai tubuh Kristus yang sehat konsepnya masih bukan bergaya hidup tubuh cuman kumpul tapi gak pernah koneks sama kepalanya satu dengan yang lain juga gak ada koneksi yang kuat tidak ada hubungan sendi urat-urat hubungan kasih satu dengan yang lainnya cuek tiap anggota juga gak berfungsi sesuai dengan karunianya tangan gak berfungsi sebagai tangan mata gak berfungsi sebagai mata kaki tidak berfungsi sebagai kaki akibatnya tubuh Kristus ini sakit nah ini keadaan komsel-komsel ya tahun ini kita mulai bangun mulai dari saya mulai dari Bapak Ibu Saudara bangun rumah Tuhan supaya menjadi tubuh Kristus yang sehat gambaran yang kedua komsel sebagai keluarga karena tadi gak bertumbuh tidak dewasa kanak-kanak terus Kristen muda tidak ada Bapak Rohani menjadi keluarga yang disfungsi belum ada tiga peranan belum ada orang tua Rohani belum ada persaudaraan yang kuat dan belum ada dan belum menghasilkan anak-anak Rohani sehingga tidak ada pertumbuhan sangat perlu tiga peranan ini di dalam komunitas kita komunitas sepakat kita komselnya Tuhan Yesus circle-nya Tuhan Yesus itu ada Bapak Rohaninya saudara masih ingat siapa ada tiga Jakobus Petrus dan Yohanes ya mereka orang tua Rohaninya atau Bapak Rohaninya kemudian ada persaudaraan ada pertemanan sehingga membentuk kompak komunitas sepakat setiap anggota komselnya Tuhan Yesus itu dibagi ada dua belas dibagi berdua-berdua jadi ada enam komunitas sepakat ada enam kompak dan kemudian enam kompak ini menghasilkan lagi enam komsel yang lain masing-masing satu komsel beranggotakan dua belas dua belas dikali enam berapa Bapak Ibu yang pintar matematika boleh menghitung tujuh puluh dua ya berlipat kali ganda nah ini komsel yang sehat ini pola yang Yesus ajarkan kepada kita sebuah contoh keluarga yang sehat banyak yang tidak sehat disfungsi tidak ada peranan jadi orang tua rohani tidak ada persaudaraan mungkin ada cuma satu dua orang yang ikut kompak yang lain tidak dan tidak ada anak rohani ini komsel yang tidak berfungsi kekeluargaannya kemudian gambar yang ketiga dari dimensi baik Allah komsel belum dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan tapi masih jadi tumpukan batu Bapak Ibu Saudara bisa melihat gambar ini masih jadi tumpukan batu batu-batu hidup kita adalah living stones tapi masih tertumpuk-tumpuk belum jadi rumah ada yang mau tinggal di sini tentunya tidak kita pasti akan kedinginan kita pasti akan kehujanan siapa yang mau tidur ditumpukan batu ini bukan rumah dan inilah komsel-komsel kita yang sekarang yang mungkin masih ada yang bertumpuk-tumpuk belum membentuk sebuah rumah batunya tidak ada hubungan satu dengan yang lain ada yang lepas sana lepas sini dan mudah bergerak kalau ada goncangan gerak Bapak Ibu Saudara komsel cuma buat kumpul-kumpul makan-makan setelah itu pulang bye-bye komsel cuman program cuman ketemu satu sama lain seminggu sekali saja nah nanti jadinya seperti ini batu-batu hidupnya seperti ini tidak ada koneksi satu sama lain ada yang bentuknya lonjong bulat gepeng bentuknya tidak karu-karuan ada juga batu yang masih kasar yang belum dipoles itu jadinya apa puing tumpukan batu mari kita jangan jadi tumpukan batu ya Bapak Ibu Saudara kita living stones harus mau dibangun amin bagaimana cara membangun rumah Tuhan yang dimulai dari saya disini ada tiga langkah besar yang penting bukan berarti hanya tiga langkah ini saja ya kuncinya tapi ada step-step selanjutnya namun kita memulai dari tiga langkah sederhana ini dulu yang pertama cara membangun rumah Tuhan dimulai dari saya adalah membangun manusia roh karena tiap kita adalah bagian dari rumah Tuhan kita anggota tubuh Kristus kita anggota keluarga Allah kita adalah living stones batu-batu hidup yang perlu dibangun dulu mulai dari saya itu tanggung jawab saya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara yang jadi fokus tanggung jawab kita apa jangan pernah berpikir seperti ini ah nanti saya nunggu dibangun sama orang lain tidak kita masing-masing membangun diri kita sendiri masing-masing membangun roh kita mulai dari kita manusia roh itu apa sih manusia roh itu yang ada dalam kita yang gak kelihatan ya manusia kan terdiri dari roh tubuh jiwa ya roh kita itu taat roh kita itu berkehendak tapi daging kita lemah dan daging kita itu adalah jiwa kita tubuh kita yang sebenarnya sudah rusak karena dosa tubuh kita belum pakai tubuh kebangkitan jadi di dalam ini masih ada keinginan-keinginan yang membuat kita tidak bertumbuh maka dari itu jiwa kita juga perlu dipulihkan Bapak Ibu Saudara dan manusia roh kita itu punya kemampuan untuk membangun hubungan dengan Tuhan berfellowship dengan Tuhan roh kita bisa menerima roh kita bisa mendengar suara Tuhan roh kita bisa mempunyai kemampuan untuk membedakan discerning untuk mengenali tapi kemudian juga ada di dalam jiwa kita ada logika ada imajinasi ada pikiran bawah sadar ada emosi kehendak hati nurani yang tidak kelihatan itulah sebabnya perlu dibangun mari kita buka Yohanes 1 ayat 14 Bapak Ibu ya dikatakan disini firman menjadi manusia firman itu mau berdiam di dalam kita tinggal di antara kita supaya apa supaya bisa mengubah manusia batin kita yang sudah rusak karena dosa diubahnya dari dalam supaya bisa menjadi serupa dengan Kristus makanya Paulus tuh udah capek-capek membangun manusia batin niahnya jemaat Galatia eh tiba-tiba kena pengajaran sesat kena pengajaran ekstrim maka Paulus bilang di Galatia 4 ayat 19 anak-anakku demi kamu aku rela sekali lagi menanggung sakit melahirkan sampai Kristus dinyatakan dalam kamu ini fokus kita sampai Kristus dinyatakan di dalam kita sampai kita menjadi sama dengan Kristus di dalam kita dari dalam bukan luarnya aja kalau yang perempuan mungkin dibotoks mukanya luarnya ya supaya apa supaya gak kendur supaya awet muda disulam alisnya ya tambal sulam loh tambal sulam ya disulam semua wajahnya ya itu luarnya tapi manusia fisik kita akan semakin merosot Paulus mengatakan namun jangan khawatir manusia batiniah kita akan terus dibaharui dari hari ke sehari amin amin percaya firman Tuhan Bapak Ibu dan Tuhan mau ubah dari dalam pikiran kita yang salah logika kita yang salah konsep-konsep yang salah emosi yang tidak benar yang masih suka ngamuan masih tidak dewasa masih suka tersinggung ya itu diubah sama Tuhan melalui apa melalui membangun manusia roh apakah saudara mau izinkan Tuhan bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara manusia roh kita perlu dibangun Efesus 2 ayat 20 sampai 21 tiap batu hidup itu perlu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih di dalam dia di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun bukan yang berantakan seperti batu tadi menjadi baik Allah yang kudus ada standarnya standarnya siapa? dia batu penjuru itu yaitu Yesus Kristus dan Yesus ini dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama kemudian di confirm oleh para rasul di perjanjian baru yang mempelajari kita para nabi juga dan kemudian para rasul itu juga melihat bahwa di genapi ini Mesias Kristus Yesus yang dijanjikan itu dan para rasul mendengar kemudian juga meneruskannya sampai kepada kita sekarang dan inilah dasar yang menjadi fondasi kekristenan kita sedangkan Yesus Kristus batu penjuru teladan kita model contoh kita kenapa sih kok pakai batu penjuru atau cornerstone kalau zaman dulu rumah batu dibangunnya dari mana? apakah dari fondasi dulu? apakah dari atap dulu? tidak apakah dari tengah-tengah dulu? tidak tapi dari corner dari pojok dari ujung dari batu penjuru inilah yang dimulai batu-batu yang lain disusun rapi jadi ini sebagai patokannya standarnya batu-batu yang lain mengikuti arahnya mengikuti arahnya sampai ke atas terus dan fondasi gereja dibangun atas ajaran para nabi dan para rasu makanya kita perlu sekali untuk merenungkan firman Tuhan bukan cuma perjanjian baru aja tapi perjanjian lama juga kita baca ya kita makin dibangun maka dalam dia tumbuh seluruh bangunan baru umat Tuhan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus kemudian langkah yang kedua kalau tadi kita membangun manusia roh langkah yang kedua adalah tertanam di dalam rumah Tuhan setiap batu hidup itu gak ada yang jalan-jalan kalau tumpukan tadi itu tidak ada komitmen setiap kena goncangan dia akan gelundung kesana-kesini ya rolling stone bukan band rolling stone batu yang bergelundungan dan orang Kristen yang rolling stone susah dibentuk atau diatur mereka gak mau komitmen mereka berguling dari komsel ke komsel atau bahkan dari gereja ke gereja lain mereka punya mental Dracula kalau kata Pastor Feby waktu itu ya apa menyerap maunya menyerap menghisap berkat-berkat dari mana-mana fokusnya kepada saya kepada saya kepada saya kalau gereja gak ada apa omongan yang gak bisa dimengerti rasanya kok ada yang kurang kalau bisa kotbahnya itu pakai bahasa roh aja gitu ya ada yang kurang kalau gak jemaatnya semua geblak-geblak guling-guling itu kayaknya kurang ada roh kudusnya saya tidak bukan tidak percaya roh kudus bisa berbuat seperti itu tapi motivasi hati kita waktu kita beribadah apakah kita melihat hal-hal yang seperti itu apakah kita ingin mendapat sesuatu bukan memberi sesuatu tujuannya apa membangun rumah Tuhan karena kita semua dipanggil untuk membangun rumah Tuhan oleh sebab itu kita harus praktekkan gaya hidup saling kalau diajak ke gereja yang model seperti kita ini disuruh komitmen berkorban melayani bahkan tidak dibayar dari pagi sampai malam di gereja kabur gitu ya gelundung rolling stone tidak kita adalah living stone living stone yang mau dibangun amin beneran ini living stones atau rolling stones saya percaya semua disini living stones semua jemaat dewasa kalau tidak tertanam bayangin habis kotbah ini jari saya semua lepas kalau tidak tertanam yang satu pengen turun lewat sana yang satu lewat lift satu lewat tangga sebelah sini ya ngeri ya aneh sekali kita mesti tertanam di dalam rumah Tuhan rumah Tuhan apa bukan tertanam di gedungnya tapi tertanam di komunitas di komsel siapa yang sudah ikut komsel siapa yang belum PKS dicatat ya kita harus tertanam supaya tidak jadi rolling stone tidak copot kemana-mana ya ada pohon yang tertinggi namanya redwood tree itu dari California utara rata-rata pohon ini 100 meter tingginya 100 meter dari mana ya dari sini ke beloan Tosam kali ya atau ke beloan warung fakta menariknya adalah pohon ini gak bisa hidup sendirian kalau sendirian dia pasti tumbang karena akarnya itu pendek akarnya itu shallow apa cetek ya dia membutuhkan pohon-pohon yang lain supaya kuat dan biasanya mereka bentuknya circle seperti ini ya seperti family kenapa karena akar-akarnya itu waktu di bawah itu saling mengikat saling menjalin satu sama lain jadi mau angin sekenceng apapun pohon ini tidak akan roboh tapi waktu dia sendirian dia gak ada yang megangin dia roboh ada yang usianya sampai 200 tahun juga walaupun pohonnya sudah mati dia tetap berdiri luar biasa ya dan ini gambaran orang benar orang benar tertanam di dalam rumah Tuhan ingat komunitasnya bukan gedungnya kita harus ada di dalam komunitas dimana kita bisa hidup praktek saling kalau tidak ada komsel gimana caranya praktek anggota komsel tidak cuma seminggu sekali ketemu tapi di hari-hari setiap hari bisa kontak lewat WA telepon gak harus selalu ketemu kalau ketemu ya bagus ngopi makan pisang goreng mancing boleh-boleh saja tapi ada kontak kontaknya bukan cuman gosip tapi saling membangun saling menyemangati supaya kita semua bertumbuh haleluya kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu batu hidup ini harus berfungsi sesuai dengan karunia-karunianya komsel yang sehat setiap anggotanya itu berfungsi yang lalu-lalu juga sudah dijelaskan ada karunia-karunia dan semuanya itu rapi tersusun artinya apa masing-masing batu itu ada tempatnya ada fungsinya ada yang mungkin batunya di bawah di atas ada yang batu yang dekat jendela membentuk jendela ya demikian rumah Tuhan itu punya fungsi yang beda-beda sudahkah Bapak Ibu Saudara menemukan karunia masing-masing jika sudah sudah dipraktekkan belum untuk membangun rumah Tuhan karunia itu gunanya untuk apa sih kalau di 1 Petrus 4 ayat 10 boleh dibuka kitabnya Bapak Ibu 1 Petrus 4 ayat 10 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah jadi gunanya karunia untuk apa layani seorang akan yang lain sebagai pengurus yang baik kalau kita misalnya seandainya punya hotel saya dulu pernah kerja di hotel saya akan menjadi pengurus yang baik dari barang-barang di kantor saya saya tidak akan pakai barang-barang di kantor saya untuk kepentingan pribadi kalau kita punya Bapak Ibu Saudara di kantor kerja tidak boleh ya pakai barang-barang kantor untuk kepentingan pribadi itu adalah pengurus yang baik dan kita dikasih karunia kita juga menggunakan karunia itu sebagai pengurus yang baik bukan untuk kepentingan diri sendiri tapi untuk kepentingan rumah Allah untuk membangun rumah Allah kalau tidak ada komsel kita tidak bisa praktek ini dan puji Tuhan kita sudah tergabung di dalam komsel tinggal kita praktekkan ya Bapak Ibu ya karunia-karunia ditentukan untuk kepentingan rumah Tuhan mungkin kalau di luar diajarkan begini saya terpanggil itu menjadi bisnismen yang kaya raya bisa memberkati banyak orang bagus enggak? bagus sekali tapi kurang ada yang kurang kurang untuk apa? tujuannya apa? membangun rumah Tuhan harus ada tujuannya jadi apapun yang kita kerjakan ya Ephesus 2 ayat 10 juga bilang karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya pekerjaan baik ini bukan pekerjaan yang sekarang mungkin kita lakukan pekerjaan baik ini ini konteks yang menaik keselamatan jadi pekerjaan baik ini adalah sesuai dengan fungsi tujuannya untuk apa? membangun rumah Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri kalau komsel belum menggunakan karunia-karunia untuk membangun rumah Tuhan hasilnya akan jadi seperti batu-batu yang di bawah ini sayang sekali jadi puing bukan menjadi rumah Tuhan tapi kalau kita mulai praktek membangun rumah Tuhan kita bangun manusia roh kita kita tertanam dan kita berfungsi maka akan jadi rumah Tuhan dan Tuhan bisa tinggal disitu bisa stay disitu mari Bapak Ibu Saudara kita mau supaya rumah Tuhan ini menjadi tempat bagi tuwayan yang besar yang akan segera kita dapatkan jangan jadi seperti kapal pesiar yang bersenang-senang saja waktu itu sudah juga diceritakan kalau misalnya kita harus jadi seperti kapal penyelamat yang melihat jiwa-jiwa mana yang perlu diselamatkan kalau kapal pesiar itu gunanya apa? ya sibuk menghibur diri sendiri healing sana healing sini tapi sampai tidak dengar jiwa-jiwa mana yang perlu diselamatkan jangan biarkan tuwayan itu hilang lagi karena kita tidak membangun rumah Tuhan kita harus jadi living stone yang mau dibangun rapi tersusun mulai minggu ini kita akan mempraktekan komunitas sepakat dari buku pendiri yang sudah dibagikan dan kita mau sungguh-sungguh ingin membangun rumah Tuhan praktek saling sehingga Tuhan berkenan stay tinggal hadir di rumahnya dan kuasanya pasti akan dinyatakan sehingga akan dirasakan oleh masyarakat kita bilang mau jadi terang dan garam itu akan terjadi kalau kita membangun rumah Tuhan haleluya Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dibentuk dan kita bersyukur Tuhan memanggil kita sebagai alatnya bagi kemuliaan Tuhan bukan kepentingan diri sendiri terima kasih Terima kasih.